Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Semangat kebangsaan bergemal lewat teriakan dan tepuk tangan para pendukung tim nasional Indonesia U23 di sana negara. Presiden Joko Widodo bersama dengan beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju dan undangan lainnya melaksanakan acara nonton bersama semifinal piala AFC U23 antara Indonesia melawan Uzbekistan. Ketika jam menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia bagian barat, bola semifinal piala AFC U23 mulai bergulir. Nathan Jo Aon, gelandang andalan Garuda Bunda menerima kartu kuning di menit awal. Namun semangat Garuda Bunda tak kunjung padam. Ketegangan memuncak saat Vardy dipanggil untuk meninjau kemungkinan penalti bagi Indonesia pada menit 27. Namun Wasit Sin Yin Hao menyatakan tidak terjadi pelanggaran. Alibek Davronov dari Uzbekistan dan pemain andalan tim nasional Indonesia pertama arahan sama-sama menerima kartu kuning, menambah daftar pelanggaran dan pertandingan yang berlangsung seru. Harapan Indonesia sempat menyalah ketika Muhammad Ferrari menggetarkan jal gawang, tetapi kebetulan Vardy kembali membawa kekecewaan bagi pendukung Indonesia. Kusahino Chaef akhirnya membuka kunggulan untuk Uzbekistan pada menit ke-68 sebelum Kapten Rizky Rido harus meninggalkan lapangan karena diganjar kartu merah menambah rintangan bagi tim Indonesia. Uzbekistan menambah kunggulan melalui gol bunda dari Pratama Arahan yang membuat kedudukan menjadi 0-2 bagi Uzbekistan. Ketua kartu kuning terakhir untuk Abdul Boriev dari Uzbekistan dan Justin Hapner dari Indonesia menjadi saksi pertarungan sengit kedua tim hingga akhir. Namun di tengah kekalahan ada sesuatu yang lebih besar dari skor akhir, solidaritas, energi yang meruap dari setiap sudut ruangan, dari setiap serak-sorai, menunjukkan bahwa di hati setiap orang yang hadir, Garuda Muda telah menang. Hadir dalam acara tersebut sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, serta Kapolri Jenderal Polisi Lisio Sigit Prabowo. Tim LJN Media melaporkan. Terima kasih telah menonton!